Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 8, grup 48 akan mempresentasikan mengenai proyek air kami dengan judul Implementation Gamification Fitur for Campaign.com Application. Next. Kalau di sini ada 6 table of content, yang pertama ada introduction, yaitu mengenai pengenalan anggota grup 48, yang kedua ada proyek brief campaign, yang ketiga ada problem, yang keempat ada objective and solution, yang kelima ada desain tinggi, dan yang terakhir ada important link. Next. Lalu untuk anggota grup kami ada 4 orang, yang pertama ada saya sendiri, Armisa, yang kedua ada Aliza, yang ketiga ada Anissa, dan yang terakhir ada Nada. Next. Overview. Aplikasi campaign.com merupakan aplikasi jaringan sosial yang sudah ada di Indonesia dari tahun 2015, dipanggung untuk memberikan perubahan dan dampak sosial. Next. Untuk selanjutnya, ada proyek brief campaign. Ada 4 poin. Yang pertama ada tipe proyek, yang mana ini merupakan challenge dari Gambus Merdeka, dari platform Scaleful Budgeting. Yang kedua ada desain proses. Desain proses yang digunakan adalah metode desain thinking. Yang ketiga ada tema aplikasi, yaitu social application. Kemudian yang keempat ada timeline, yaitu waktu pengerjaan proyek ini, yang mana proyek ini dikerjakan selama 7 orang, dengan jumlah sumber daya manusia 4 orang. Ini adalah detailnya. Nah, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Anissa Chandrakatika. Baik, kali ini kita akan membahas mengenai problem atau pemasalahan berdasarkan pengalaman si user. Setelah melakukan sesi interview dengan dua responden, kami dapat menyimpulkan empat poin bermasalahan yang dihadapi oleh user. Yang pertama, responden belum mengetahui aplikasi campaign.com for change ini. Kedua, responden kurang menyukai aplikasi yang berat dan memiliki ketika digunakan. Ketiga, responden ingin aplikasi yang menyenangkan ketika digunakan. Keempat, responden ingin memperoleh benefit atau remote ketika menjalankan aplikasi aksi sosial. Lalu, untuk objektif dan solution ini, merupakan sebuah goals dari grup kami. Yang pertama, mengetahui dampak gamification terhadap user ketika menjalankan aksi atau misi. Kedua, mengeksplorasi fitur gamification pada aplikasi campaign. Yang terakhir, mengetahui feedback dari pengguna mengenai fitur gamification yang dibuat seperti user level, reach level, dan juga level reward. Untuk design thinking ini, kami menggunakan metode ini karena merupakan salah satu metode yang cukup kompleks karena mengandung kebutuhan user, permasalahan user, dan juga solusi untuk user. Selanjutnya akan dibahas oleh Aliza. Oke, stage pertama ada empathize. Kami melakukan infografi primary research yang mana pengguna campaign.com 70% merupakan wanita dengan rata-rata usia mulai dari 18 sampai 24 tahun. Next. Lalu ada user persona. Kami menguang carai Ahmad Alif Fauzan yang berusia 23 tahun dan merupakan mahasiswa asal Surabaya. Kak Alif ini merupakan pembina dari UKM Pramuka, menjadi volunteer Surabaya memanggil, dan mengikuti kegiatan sosial lainnya sehingga membuatnya senang dan merasa puas ketika membantu orang lain. Dengan kegemaran Kak Alif untuk membantu orang lain, Kak Alif menginginkan aplikasi sosial yang mudah digunakan, supaya bisa melakukan akses sosial tanpa harus terjun langsung ke lokasi. Dengan UI UX yang menarik, serta poin pada APK yang bisa ditukar dengan hal-hal yang berguna. Selanjutnya ada interview research. Kak Alif merupakan seorang yang suka berkogiat sosial, belum pernah mencoba aplikasi campaign karena kurangnya promosi yang dilakukan, menginginkan aplikasi yang UI-nya menarik, jelas dan poin dapat bisa ditukarkan, refill code untuk mengajak orang lain, serta fitur gamification. Lalu ada stage 2, define. Kami menentukan 10 pain points. Beberapa di antaranya adalah. Lalu ada 11, hope my we sebagai opportunity. Next. Stage ketiga ada idea. Kami menemukan 26 solution idea sebagai brainstorming dari format di sebelumnya. Next. Lalu di sini ada affinity diagram. Kami kelompokkan menjadi fitur aplikasi, gamification, reward, leaderboard, user awareness, dan promosi. Lalu ada prioritization idea. Yang dilakukan sekarang. Next. Dan do that. Yang dilakukan sekarang adalah promosi. Copywriting UI. Lalu ada white frame. Di sini ada beberapa white frame yang kami buat. Next. Lalu ada design system yang kami buat. Di sini beberapa nih. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh Nanda. Baiklah, selanjutnya adalah high fidelity. Di sini telah tertera beberapa fitur-fitur utama yang sudah kami buat high fidelity-nya. Next. Untuk prototype dapat dilihat di video tersebut. Masuk ke halaman login seperti biasa. Di homepage kita akan melakukan claim point harian. Kita dapat mengambil challenge di homepage maupun di halaman cari dengan memilih salah satu topik yang kita inginkan. Di dalam challenge terdapat dua aksi dan juga dua game yang harus diselesaikan oleh user. Setelah menyelesaikan challenge nantinya, user akan mendapatkan point sebagai reward. Game pertama ada GIF Cloud. User diminta untuk mencapit salah satu gift yang berisi point jika beruntung. Yang kedua, game Zuma. User diminta untuk menembakkan bola yang sesuai dengan warnanya. Referral code akan muncul setelah kita menyelesaikan challenge. Leaderboard juga dapat dilihat di bagian halaman bawah. Terdapat pilihan game lain di homepage yaitu Game Ground. User diminta untuk menyiram tanaman sampai panen untuk mendapatkan reward point. Point harian juga dapat diakses di homepage maupun profile page jika terlewat. Store dapat diakses melalui halaman point. Point yang diperoleh dapat ditukarkan menjadi stiker dan avatar pada halaman store. Stiker yang telah dibeli oleh user dapat digunakan untuk mengirim pesan agar lebih menyenangkan. Avatar juga dapat digunakan sebagai opsi lain dari foto. Adanya misi harian dapat membantu user untuk menyelesaikan misi dan mendapatkan poin tambahan. Campaign atau challenge yang telah diikuti dan sudah selesai dapat diakses pada satu halaman untuk memudahkan user. Selanjutnya ke tahap terakhir yaitu tahap testing. Tahap pertama testing ini kami melakukan user testing plan dan kami merencanakan ada 6 poin yang dapat dilihat di slide. Setelah melakukan wawancara kami mendapatkan hasil single is question yaitu 6 dengan alasan karena platform sosial selain untuk menarik dan masyarakat terhadap isu sosial, aplikasi ini juga cukup menyenangkan karena dibarangi dengan games dan adanya poin untuk ditukarkan ke stiker dan avatar. Next. Untuk sintetis data kami memperoleh setelah melakukan wawancara dengan kesimpulan bahwa user cukup senang dengan tampilan yang kami berikan dan cukup puas dengan games-games yang ada dalam aplikasi. Dari sintetis idea yang telah kami kumpulkan, kami menemukan beberapa feedback yang akan kami perbaiki yaitu pada tuas arah di gift call, kami mengubahnya untuk memudahkan user dalam memainkan game. Selanjutnya, plan for next project dari kompok kami, kami akan mengupdate beberapa fitur yang telah diberikan feedback oleh user dan juga melakukan beberapa brainstorming like kriptanya. Next. Untuk important link dari kompok kami ada di Google Drive dan juga fitma kali proyek kami. Sekian presentasi dari kompok 48. Lebih dan kurang kami mengenai maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.